Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, malam ini kita akan membahas materi mengenai pelaporan segmen dan interim. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bab 10 dalam buku akutansi keuangan lanjutan 1, bab 10 itu akutansi untuk valuta asing dalam penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pelaporan segmen dan interim dalam buku Bekar. Nah, yang sebelumnya yang terhormat itu Ibu Nikma, SEMS, IAKASI, ACRP selaku dosen pengampu pada mata kuliah akutansi keuangan lanjutan. Baiklah, next slide. Sebelumnya, perkenalkan anggota kompok kami masih sama seperti video sebelumnya. Masih ada Fathia Rizky Andiga, Ahmad Iqbal, Lutfi Azizi Glory Andin, Devi Ulandari, dan juga Yalita Diantri Anissa. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pelaporan untuk segmen. Jadi, dalam perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dilihat sebagai sebuah portfolio aset beroperasi sebagai divisi atau entitas anak yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Nah, berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, tingkat dan jenis resiko yang berbeda, dan juga kesempatan untuk tumbuh yang berbeda. Nah, permasalah utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Nah, pembahasan berikut menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi kegiatan usaha luar negeri dan juga pelanggan pertama dari suatu entitas. Nah, sebelumnya ada isu akuntansi untuk pelaporan segmen. Nah, dalam PSAK 5, mendefinisikan segmen sebagai suatu komponen dari entitas. Yang pertama, yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan juga menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Yang ketiga, tersedianya informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Selanjutnya, ada informasi tentang segmen operasi. Nah, banyak entitas yang terdiversifikasi melalui beberapa lini bisnis. Nah, setiap lini ini dapat mempunyai faktor kompetitif yang unik dan juga dapat bereaksi secara berbeda terhadap perubahan lingkungan ekonomiknya. Nah, sebagai contoh, sebuah perusahaan besar seperti jansan, jansan tersebut beroperasi dalam beberapa lini utama seperti konsumsi, farmasi, dan juga profesional. Nah, produk-produknya termasuk lensa kontak sekali pakai. Nah, produk bayi, peralatan bedah, terapi antibody, serta obat demam dan flu. Nah, laporan keuangan konsolidasian menyajikan semua faktor heterogen tersebut dalam konteks entitas tunggal. Nah, tujuan dari pelaporan segmen adalah untuk memungkinkan adanya laporan keuangan yang melihat dibalik jumlah konsolidasi untuk masing-masing komponen yang membentuk entitas tersebut. Nah, dalam informasi tentang segmen operasi ini, ada tiga poin. Yang pertama itu mendefinisikan segmen dilaporkan. Nah, dalam proses penentuan segmen operasi dilaporkan, yang terpisah yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Yang kedua ada uji pengungkapan komprehensif, di mana uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75% dari total pendapatan dan sumber eksternal oleh secara terpisah, setidaknya harus sama dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Nah, perusahaan pelapor harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Selanjutnya. Yang ketiga ada pelaporan informasi segmen. Nah, dalam PSAK 5, entitas mengungkapkan informasi untuk... Nah, selanjutnya itu pelaporan informasi segmen. Nah, dalam PSAK 5, itu entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan, mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis, di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomik, di mana entitas beroperasi. Nah, selanjutnya itu mengidentifikasi segmen dilaporkan. Nah, dalam PSAK ke nomor 5, yaitu menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan risiko dan potensi imbal hasil entitas dengan menggunakan bahwa informasi yang sama segimana digunakan oleh manajemen perusahaan. PSAK ke nomor 5 menyatakan bahwa entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi diidentifikasi yang melebihi ambang batas kuantitatif. Nah, selain itu, dalam PSAK ke nomor 5 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi, produk, dan jasa. wilayah geografis, dan pelanggan utama. Kemudian, perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal setiap produk dan jasa, atau tiap kelompok dari produk dan jasa sejenis yang dialokasikan kepada negara domisili entitas, dan seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Next. Nah, selanjutnya itu pelaporan keuangan interim. Pelaporan keuangan interim atau interim finance report itu mencakup periode waktu kurang dari satu tahun. Kemudian menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Laporan keuangan interim bisa untuk satu minggu, satu bulan, tribulan, atau beberapa tribulan. Dalam besok nomor tiga, yang terkait dengan laporan keuangan interim itu memungkinkan laporan keuangan interim disiapkan dalam bentuk ringkas. Laporan tersebut meliputi sebuah laporan posisi keuangan di mana laba rugi komprensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan tertentu, serta pengunggapan lainnya secara ringkas untuk tribulan yang akan dilaporkan, dan juga komparatif untuk pelode sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya itu format laporan keuangan interim. Format laporan keuangan interim itu mencakup segmen sebagai berikut. Yang pertama itu laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprensif ringkas baik digabung maupun nantinya dipisah. Yang ketiga itu laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Yang kelima, catatan penjelasan tertentu. Dalam pesakur nomor tiga menyatakan bahwa entitas bisa menggunakan baik laporan keuangan lengkap ataupun laporan keuangan ringkas pada laporan keuangan interimnya. Namun, OJK mencaratkan bahwa entitas harus menggunakan laporan keuangan yang lengkap. Selanjutnya, itu permasalahan akuntansi dalam laporan keuangan interim itu menimbulkan beberapa persoalan terkait pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Sebagian besar persoalan tersebut berpusat pada konsep akuntansi periodisasi dan pembagian periode tahun ke dalam periode interim. Perhatikan bahwa laporan keuangan interim berisi laporan keuangan untuk beberapa periode yang kurang dari satu tahun mencakup laporan bulanan, laporan kuartal, atau bagian lain dari periode satu tahun. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Iqbal. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfi Azizi Glory Andin. Kepada Lutfi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kali sudah dijelaskan sedikit mengenai permasalahan akuntansi oleh Iqbal. Jadi, dalam permasalahan akuntansi itu ada pandangan diskret versus pandangan interim. Dan juga ada pengaturan akuntansi tentang laporan interim. Yang pertama, pandangan diskret versus pandangan integral dari pelaporan interim. Jadi, terdapat dua pandangan berbeda mengenai pelaporan interim sebelumnya, sebelum yang dikeluarkan oleh PSAK 3. Jadi, teori diskret itu, pelaporan diskret pelaporan interim itu memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi. Seakan-akan, penduduk tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Kalau dari pengaturan akuntansi tentang laporan interim itu di PSAK 3, menstandarisasi penyusunan dan pelaporan pada laporan interim, laba rugi komprehensif interim. Pengaturan tersebut mengindifinisikan elemen laba rugi dan pengukuran biaya atas dasar interim. Nah, di sini ada standar pelaporan untuk laporan interim, yaitu ada laba rugi dan komprehensif. Dimana bentuk laporan interim itu, interim laba rugi komprehensif itu sama dengan bentuk laporan laba rugi komprehensif tahunan. Nah, ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen spesifik mengenai laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek. Nah, prinsip-prinsip akuntansi utama yang digunakan untuk laporan interim laba rugi komprehensif persyaratan teknis yang relevan untuk laporan interim akan dibahas di bagian berikutnya. Nah, di sini ada tiga, perbedaan dari kacamata pendapatan, beban pokok penjualan dan persediaan, dan juga biaya dan bebanan yang naik. Dari pendapatan, pendapatan itu salah satu elemen yang paling signifikan dari laporan interim, laba rugi komprehensif adalah pendapatan dari penjualan investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan. Lalu, kita lihat dari beban pokok penjualan dan persediaan. Nah, jadi beban pokok penjualan umumnya merupakan biaya tunggal yang paling besar dalam laporan interim laba rugi komprehensif. Aturan umumnya adalah beban pokok penjualan interim harus dihitung dengan elemen biaya langsung dan biaya yang dialokasikan atas dasar yang sama sebagaimana yang digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan tahunan. Lalu, kalau dilihat dari biaya dan beban lain-lain itu biaya dan beban itu harus dibebankan ke laba rugi interim dalam periode interim di mana keduanya terjadi. Nah, biaya dan beban lain, selain biaya produk, harus dibebankan dengan dasar yang sama seperti periode tahunan. Namun, beberapa biaya dan beban dialokasikan di antara periode interim berdasarkan pada estimasi waktu yang dipergunakan. Manfaat yang diterima atau tingkat aktivitas dari periode interim tersebut sebagai bagian dari estimasi jumlah untuk tahun fiskal penuh. Nah, kalau dilihat dari akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim itu perhitungan pajak penghasilan menimbulkan suatu perpasahan khusus bagi akuntan karena penumpuan pajak yang sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan untuk tahun luku. Perbedaan temporer antara akuntansi pajak dan prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan pengakuan pajak tangguhan. Nah, perbedaan antara laba akuntansi dan laba gena pajak perbedaan antara jumlah laba operasi yang dihitung untuk tujuan laporan keuangan atau laba akuntansi dan untuk pajak merupakan hal yang normal. Kedua hal tersebut telah dijelaskan pada PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan dan seiring dibahas lebih dalam pada kelas akuntansi atau intermediate. Intermedi 3 kalau nggak salah ini. Baik, saya kembalikan kepada moderator itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Lufi atas penyampaian materinya. Selanjutnya penyampaian dari rekan saya, Fathia Rizki Andhija. Kepada Fathia, dipersilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menjawab dari materi yang ada. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dengan akuntansi untuk pajak penghasil dalam periode intern, di mana kategori yang pertama sering disebut sebagai perbedaan permanen atau perbedaan non-conforer untuk perbedaan permanen tidak dimasukkan dalam menentukan jumlah laba kena pajak atau laba fiskal. Contohnya perbedaan permanen sebagai break group. Yang pertama adalah premi asuransi jiwa yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan kebijakan eksekutif untuk perusahaan yang merupakan penerimaan dana atau tidak dikurangkan dari pajak. Yang kedua, dana hasil asuransi jiwa dikumpulkan. Untuk yang ketiga, jenis tertentu denda atau peneliti yang dituju sebagai beban dapat mengurangi pajak. Yang keempat, penghasilan lain yang dikenai pajak final, misalnya penghasilan dividen. Untuk item-item tersebut dimasukkan ke laba rugi, laporan keuangan, atau laba akutansi, tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba kena pajak. Dengan demikian, laba akutansi disesuaikan dengan item ini agar dapat membentukkan laba kena pajak pada periode intern. Selanjutnya, tolong moderator. Selanjutnya, masih di topik yang sama, akutansi untuk pajak penghasilan dalam periode intern. Kategori kedua disebut dengan perbedaan temporer. Yang dimana perbedaan temporer ini, antara pengakuan transaksi untuk laba akutansi dengan laba pajak menyebabkan adanya pajak tangguhan. Yang dimana adanya contoh perbedaan temporer pada akutansi untuk pajak penghasilan. Yang pertama, sewa diterima di muka. Yang kedua, estimasi beban atau rugi. Dan yang ketiga, penyusutan dipercepat pada pengambilan pajak dan penyusutan garis dulu pada laporan laba gurugi. Dan yang keempat, merevaluasi persediaan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi. Untuk perbedaan temporer ini, pada dasarnya pada akhir periode pencatatan atau akhir masa manfaat itu bakal sama dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perbedaan akutansi dan pajak. Nah, pada adanya perubahan akutansi dalam periode intern, menurut PSA ke-25 tentang kebijakan akutansi, perubahan ekstrimasi, dan kesalahan menyebutkan perubahan akutansi dalam tiga periode, yaitu yang pertama perubahan kebijakan akutansi, yang kedua perubahan ekstrimasi akutansi, dan kesalahan periode sebelumnya. Baik, itu saja dari saya. Penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Fatihar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yalita Diantri Anissa. Kepada Yalita Dupresilasan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, terdapat tiga perubahan akutansi dalam periode intern. Yang pertama, yaitu perubahan kebijakan akutansi atau penerapan retrospektif. Nah, perubahan dalam kebijakan akutansi dapat dilakukan oleh sebuah entitas hanya jika perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dapat transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau atas entitas. Nah, penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akutansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Semua laporan keuangan tanggungan berikutnya maupun periode interim akan disesuaikan selama dampak perubahan akutansi, kebijakan akutansi. Membuat perubahan dari metode rata-rata tertimbang dengan metode PIPO pada tahun berjalan. Maka perusahaan harus menerakan metode PIPO secara retrospectif ke semua seri laporan keuangan sebelumnya disediakan. Nah, selanjutnya keperubahan estimasi akutansi atau penerapan saat ini dan prospektif. Nah, perubahan ini biasanya terdapat pada perubahan pada penyusutan, amortisasi, dan depresasi. PIPO 25 mensyaratkan perubahan dalam metode penyusutan amortisasi atau depresi atau aset berumur panjang dengan aset untuk uangan yang diinsebabkan informasi baru. Seperti pola penggunaan saat ini yang berbeda dengan ekspetasi akan diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akutansi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan akutansi. Nah, penerapan saat ini dan prospektif digunakan untuk melaporkan perubahan tersebut dan laporan keuangan sebelumnya yang tidak perlu disajukan kembali. Baik, yang ketiga, yaitu kesalahan. Nah, standaran yang berlaku menyatakan bahwa sebuah koreksi atau kesalahan tidak berlaku. Dalam laporan keuangan yang sebelumnya bukanlah perubahan estimasi akutansi. Dan entitas baru menghasilkan kembali laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan pada laporan tersebut. Karena kesalahan tersebut mungkin berhubungan dengan jumlah periode masa lalu yang dilaporkan. PIPO 25 mensyaratkan bahwa kesalahan yang telah dikoreksi secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap seperti terdekat setelah ditentukkannya kesalahan dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. Atau yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali ke saldo awal aset, reabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya. Untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk meloreksi kesalahan secara protektif dari tanggal praktis paling menurut. Mungkin kejadian yang dapat saya sampaikan dan kembalikan kepada muda datang. Baik, terima kasih Yolita. Berakhirnya penyampaian dari Yolita tadi dan berakhir pula penyampaian materi kita untuk bab 13 ini selanjutnya. Baiklah, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas soal di halaman 185. Nah, pada soal ini kita akan membahas kertas kerja dan skedul pelaporan segmen. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat soalnya pada share screen. Mungkin Yolita bisa membacakan soalnya. Oke, jadi untuk soal kita kali ini ada di halaman 185 ya, teman-teman. Nah, di soal itu sudah disampilkan beberapa data yang bisa teman-teman lihat ada yang itu di penjualan penyampaian asliasi pakaian bangunan badan sinar kebetulan pesina itu. Teman-teman bisa lihat semua datanya untuk kelima segmen dari perusahaan PT Citra itu. Nah, informasi tambahannya itu yang pertama adalah kantor pusat perusahaan mempunyai beban korporan umum sejumlah 235 ribu rupiah untuk tujuan pelaporan internal. 200 juta rupiah dari beban tersebut dialokasikan ke divisi berdasarkan beban pokok penjualannya. Biaya korporan umum lainnya tidak digunakan dalam pengambilan keputusan segmen oleh pengambil keputusan operasional. Nah, informasi pertama dan yang kedua, perusahaan mempunyai kebijakan penetapan harga transfer antar perusahaan agar semua penjualan antar segmen harus dilakukan pada harga perolehan. Semua penjualan antar segmen dijual ke pihak luar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2000 X1. Nah, yang ketiga, kantor perusahaan mempunyai aset penilaan 125 juta rupiah yang tidak digunakan dalam pengambilan keputusan segmen oleh pengambilan keputusan operasional. Dan informasi yang keempat, beban penyusutan tercantum dalam bagian yang terjudul informasi lain telah ditambahkan ke dalam beban pokok penjualan sesuai dengan kebijakan pengukuran biaya perusahaan. Nah, dari soal tadi dan dari informasi tambahan tadi, kita diminta untuk memecahkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, yaitu buatlah kertas kerja pengukapan segmen untuk PT CIPA. Yang kedua, buat skedul untuk menunjukkan segmen mana yang dilaporkan secara terpisah. Yang ketiga, buat informasi mengenai operasi perusahaan dalam segmen industri yang berbeda sebagaimana disiarkan oleh PSAK 5. Dan yang keempat, apakah akan ada perbedaan dalam spesifikasi segmen dilaporkan jika segmen bangunan mempunyai aset sebesar 460 juta rupiah, bukan 590 juta rupiah, dan segmen kondisi mempunyai aset sebesar 110 juta rupiah, bukan 90 juta rupiah. Nah, di sini diminta dukung jawaban Anda dengan membuat skedul dan menunjukkan persentase untuk setiap 3 segmen 10% pada mesin-mesin segmen untuk menggunakan jemaah baru sebagai aset segmen. Nah, mungkin kita langsung saja ke yang pertama. Di sini kita diminta buatlah kertas kerja pengungkapan segmen untuk PT Citra. Boleh di-share screen. Nah, ini bentuk dari kertas kerja pengungkapan segmen PT Citra. Dijelaskan oleh rekan saya, oleh Luthi, kepada Luthi, boleh dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih, Yolita, ya. Sudah percayakan saya untuk dijelaskan worksheet. Aduh, sebenarnya worksheet ini paling malas, ya. Bisa sepaling malas saya menggunakan sesuatu. Nah, bisa dilihat ya pada search saya sudah buat kertas kerja. penungkapan di segmen PT Citra. Oke, kita buat yang pertama itu di bagian pendapatan itu ada penjualan kayak non-afiliasi, ada penjualan antar segmen, dan totalnya, total penjualan. Oke. Dari mana jelasinnya? Oke. Untuk di penjualan kayak non-afiliasi. Nah, di penjualan non-afiliasi tadi yang sudah dilaporkan di soal, itu untuk bagian segmen operasinya itu ada lima, ya. Ada pakaian, ada bangunan, ada bahan kimia, dan ada furniture, hingga ada mesin. Nah, untuk di pakaian itu penjualan operasinya itu 870 juta, bangunan 750, ya. Tinggal salin yang dari soal saja, dapatlah totalnya itu di bawahnya. Di penjualan antar segmen itu ada di bahan kimia, 5.000 rupiah, ada furniture, 50.000, dan mesin 40.000. Totalnya di bawah. Oke, untuk administrasi pusatnya belum ada, ya. untuk administrasi pusatnya itu di bagian untuk mencari beban, ya. Beban. Oke, lalu kita konsolidasi, nih, kita gabungkan, ya. Gabungannya kita totalkan saja, yang dari pakaian, bangunan, bahan kimia, untuk yang penjualan ke non-afiliasi, dapat 1.950.000. Lalu, yang untuk penjualan antar segmen itu dapat totalnya itu 160.000. Lalu, jadi totalnya berapa? 2.110.000 dolar. Nah, kita eliminasi, teman-teman. Kita eliminasi antar segmennya itu dari untuk antar, apa, penjualan antar segmen yang kita eliminasi sebilisasi 160.000. maka kita dapatlah konsolidasinya itu 1.950.000 dikurangin dengan ditambah dengan apa, 2.190.000 110.000 dikurangin dengan 160.000 berapa? 1.950.000 dolar. Selain di eliminasi, ya. Lalu, kita melihat dari beban-beban ada beberapa beban hingga ada 3.8.000 Ada beban pasok penjualan, beban penjualan, beban dapat ditulis di sisi lainnya, tulis di sisi lainnya, beban korporat umum dialokasikan, nah, itu. itu dari soal semua. Oke, dari soal tinggal kita alokasikan saja satu-satu persatu, dapatlah totalnya tadi sudah saya jelaskan, ini untuk yang untuk beban pasok penjualan totalnya 1.220.000 beban penjualan itu 260.000 beban dapat ditelusuri lainnya itu 106.000 dan beban korporat umum dialokasikan itu 200.000 maka dapatlah total total beban segmen beban segmen itu 1.766.000 untuk eliminasi untuk eliminasinya tadi kan ini beban ini sedikit pengurangan eliminasinya 160.000 teman-teman yang ada di atas tadi oke setelah kita eliminasi yang di eliminasi itu untuk bagian itu beban pokok penjualan nah beban pokok penjualan itu sebelumnya tadi kan 1.200.000 dikurangi dengan 160.000 kita eliminasi ya maka dapat 1.440.000 ini kurungnya sebenarnya di eksil saja nggak bisa dikurung tapi ada minus oke dapat total setelah di eliminasi dan dikonsolidasi atau digabungkan ya itu 1.606.000 oke atau bisa dapat dari itu ya 1.766.000 kurangin 160 sebalik ya untuk laba segmennya itu tinggal ditambahkan saja dari yang itu total sales ditambah dengan beban segmen karena beban-beban segmen ini dalam kondisi negatif atau dalam kurung jadi kalau ini kita tambahkan 870.000 dikurangi dengan 160 750 ribu dikurangi dengan 955 dan seterusnya oke dapatlah laba laba segmen itu konsolidasinya itu 314.000 oke ya lalu untuk beban korporat umum ya tidak dialokasikan itu di soal juga sudah oke untuk administrasi pusatnya itu 35.000 ya 35.000 digabung sampai 35.000 oke laba rugi dari operasi yang dilanjutkan sebuah sejak oke ada 110.000 ini di mana ini ya dapat dari sini ya dapat dari laba segmen dapat dari sini ya oke laba segmen terus kita konsolidasikan ya kita konsolidasikan dapatlah totalnya itu ditotalkan dengan yang kita dia 344.000 dikurangi dengan 35.000 atau sebenarnya ditambahkan disini nah di aset ada aset segmen di aset itu ya aset segmen itu 610.000 ya sebagaimana di soal sudah dijelaskan tinggal kita alokasikan alokasikan ya dapatlah ini konsolidasi kalau aset itu 1.480.000 korporat umumnya ada administrasi pusat 125.000 oke lalu kita konsolidasi itu ditambah dengan 125.000 dapatlah 1.480.000 405.000 oke sekarang yang ke B siapa sih yang mau jelasin yang jelasin B ada yang mau oke disini saya jelasin sedikit ya yang di B oke atau ada yang mau jelasin oke oke baik disini itu kan tadi kita disuruh buat schedule segmentnya dipisahkan ya di soal tadi bagian B mana tunjukkan segmen mana yang dilaporkan secara terpisah disini ya di soal itu tadi ada 5 segmen bakaian, bangunan, bahan kimia, furniture, dan mesin nah jadi jadi disini kita secara terpisah itu dilaporkan jika total penjualan segmen itu lebih besar dari atau sama dengan 211 ribu bagaimana sih tampangnya gini beser sama dengan 211 ribu dolar 211 ribu dolar itu didapatkan dari 2 juta sampai 12 ribu dolar eh dolar rupiah rupiah dikali 10% aduh oke 2 juta 110 ribu rupiah 2 juta 110 ribu rupiah ini tadi dari sini ya teman-teman dari gabungan total sales tadi oke 10% apalah 211 ribu oke untuk pakaian pakaian ya untuk pakaian apakah pakaian itu lebih besar sama dengan 211 ribu kalau lebih besar maka kita akan buat yes kita lihat disini pakaian mana pakaian oke 870 ribu dolar eh rupiah apakah lebih besar 211 ribu rupiah jadi kenapa saya sering ngomong dolar aduh ya jawabannya ya sudah terkelompok fase dengan dolar ya pak iya 211 ribu rupiah 870 ribu rupiah itu lebih besar dari 211 ribu maka jawabannya yes maka akan dilaporkan secara terpisah untuk laba segmennya laba segmennya itu tadi itu ya dilihat di sini laba segmen berapa mana laba segmen 344 ribu 344 ribu ya kenapa disini 362 sebentar ya salah 344 kali 10% 34 ribu ya 34 34 34 344 ribu dikali 10% 34 ribu 400 400 oke oke kita lihat dari pakaiannya pertama laba segmennya 34 ribu 400 apakah lebih besar ya di laba segmen pakaian oh ternyata 110 ribu 110 ribu apakah lebih besar ya dari itu 34 ribu 400 ya 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 oke lalu kita jelasin satu-satu ya untuk pendapatan laba segmen hingga aset segmen itu 1 480 ribu aset segmen oke oke 1 480 ribu nah disini 1 480 ribu ya dikalikan 10% itu dapat 148 ribu jika lebih besar dari 148 maka jawabannya dia akan dapatkan secara terpisah kita lihat disini pakaian aset segmennya 610 ribu lebih besar dari 148 ribu begitu selanjutnya ada bangunan bahan kimia kita lihat aduh balik bangunan yang pendapatannya apa jelasin gak sih 3 11 ribu boleh dijelasin kalau enggak jelasin satu aja terus nanti menikuti kan caranya sama kan caranya sama jadi jelasin satu aja nanti yang lainnya yang ikut seperti cara yang ada opi jelasin oke nanti kelamaan iya oke yang lalu saya jelasin satu lagi bangunan bangunan yang bagian pendapatannya apakah lebih besar dari 12 ribu ya 750 berarti ya maka dilaporkan secara terpisah berarti bangunan kita ambil sampel yang no di bahan kimia bahan kimia dari pendapatan bahan kimia 60 ribu berarti 60 ribu kecil dari 211 ribu maka dia tidak dilaporkan secara terpisah tidak dilaporkan secara terpisah lalu di labah segmennya juga tidak lebih memenuhi 34.400 di labah segmennya itu 5 ribu cuma 5 ribu minus lagi berarti tidak dilaporkan secara terpisah oke begitu selanjutnya jadi pakaian dan bangunan yang dilaporkan secara terpisah itu karena mereka lurus bedanya itu dari 1 per 3 atas 10 persen jadi 75 persen pengungkapan komprehensif itu dari 1 juta 800 dibagi dengan 1 juta 950 ribu yaitu dapatlah presentasinya itu 92,3 persen jadi penjualan kepulangan non-apeliasi dari segmen yang dilaporkan secara terpisah itu 92,3 persen ini besar 75 persen dan penjualan kepulangan non-apeliasi dari seluruh segmen oleh karya presentasi tersebut tersebut lebih besar dari 75 persen maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan secara terpisah jika presentasi tersebut kurang 75 persen maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlakukan sebagai segmen dilaporkan sampai uji 75 persen terpenuh oke itu saja dari penjelasan saya saya lanjutkan kembali kemudian baiklah terima kasih Lutfi atas penjelasan dari soal yang A dan D tadi semoga teman-teman bisa paham sama apa yang dijelasin Lutfi tadi selanjutnya kita akan membahas soal C yang mana soal C ini diminta untuk menginformasikan mengenai operasi perusahaan dalam segmen industri yang berbeda seperti yang diisyaratkan pada PSAK 5 nah tadi kan kita tuh sudah bahas materi itu di pembahasan sebelumnya nah tadi tuh sudah dijelaskan beberapa materi mengenai PSAK 5 mungkin bisa teman-teman simak lagi videonya diputar ulang atau bisa juga lihat di buku nah disini di PT Citra ini ada informasi tentang operasi perusahaan dalam segmen operasi yang berbeda itu dari segmen operasi ada pakaian bangunan mesin dan lainnya terus juga nanti bakal kita eliminasi antar segmennya dan kita konsolidasikan yang pertama itu ada penjualan ke pelanggan non-afiliasi nah itu tuh udah ada di soal berapa nominalnya kalau di pakaian tuh kan ada 870 di bangunan ada 750 di mesin ada 180 dan yang di lainnya itu ada 150 didapat dari mana 150 lainnya itu dapat dari bahan kimia ditambah dengan yang di furniture itu dapatlah 150 jadi penjualan antar segmennya itu ada 140 dan juga di lainnya itu ada 20 terus kita eliminasikan antar segmen dapatlah hasilnya 160 selanjutnya ada total pendapatan kalau total pendapatan itu tinggal kita tambahkan nah kalau di excel itu tinggal kita zoom jadi di pakaian itu dapat 870 di bangunan dapat 750 di mesin kita tambahkan dari penjualan kepelangganan non-afiliasi dan penjualan antar segmen jadi 180 itu kita tambahkan 140 jadinya 320 yang lainnya 170 dan di eliminasi ada minus 160 dan hasil konsolidasinya itu bakal sama jadi 1.950.000 rupiah selanjutnya setelah ke penjualan tadi kita beralih ke laba yang laba segmen ini ada beban korporat untuk tidak dialokasikan nah itu ada bebannya itu ada di pakaian itu ada 110 110.000 di bangunan ada 155.000 di mesin ada 97.000 di lainnya itu ada 18.000 nah di lainnya tadi saya ingatkan kembali kalau di lainnya itu ada furnitur dan juga bahan gininya dapatlah konsolidasiannya senilai 344.000 selanjutnya ada laba rugi dari operasi yang dilanjutkan itu senilai minus 35.000 jadi hasilnya itu 309.000 selanjutnya kita bahas mengenai aset segmen nah di aset segmen ini ada dilai pakaian itu 610 bisa teman-teman lihat juga di soal itu udah tercantum aset segmen itu 610 di pakaian di bangunannya ada 560 di mesin ada 140 dan yang di lainnya itu akumulasi dari bahan kimia dan juga furnitur senilai 170 dapatlah konsolidasiannya 1.480.000 selanjutnya ada korporat umum senilai 125.000 dan jadi total asetnya itu akumulasi dari konsolidasiannya itu 1.650.000 selanjutnya di beban penyusutan dan pengeluaran modal itu bisa teman-teman lihat di soal juga itu sudah tertera semua di soal nominalnya selanjutnya kita akan membahas mengenai rekonsiliasi nah rekonsiliasi ini dalam PSAK 5 itu bisa teman-teman baca di halaman 155 itu ada PSAK 5 itu menyatakan bahwa entitas melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal sebagai berikut nah bisa teman-teman baca di halaman 155 jadi rekonsiliasi yang pertama itu kita akan merekonsiliasi pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan konsolidasi nah sebelum untuk mendapatkan total pendapatan segmen dilaporkan kita harus memasukkan dulu nominal dari pendapatan lain-lain eliminasi pendapatan atas segmen dan juga total pendapatan konsolidasi nah nilai-nilai ini kita dapat dari tabel yang di atas yang sudah kita kerjakan sebelumnya nah kan tadi kan di atas sudah disebutkan tuh pendapatan lain-lainnya ada 170 mungkin boleh scroll up ke tabel kita lihat nominalnya nah itu kan di pendapatan yang lain ada nominalnya 170 tuh terus di 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 eliminasi ada minus 160 terus di total pendapatan konsolidasi ada 1.950.000 jadi untuk dapat total pendapatan segmen dilaporkan itu kita akumulasikan dari yang total pendapatan konsolidasi itu kita kurang dengan minusnya dan kita tambahkan dengan pendapatan lain-lain dapatlah total pendapatan segmen dilaporkannya 1.940.000 jadi kalau menurut aku nih caranya tuh kita tambahkan dulu tuh yang di bawah baru dapat yang di atas gitu kalau menurut aku kita cari dulu dari yang bawah begitu juga untuk rekonsiliasi laba rugi dan juga rekonsiliasi aset segmen jadi kita masukkan dulu berapa nominal dari laba rugi lain-lain beban umum korporat dan juga laba sebelum pajak penghasilan jadi laba sebelum pajak penghasilan itu kita kurangkan dengan beban umum korporat dan terus kita tambah dengan laba rugi lain-lain dapatlah total laba segmen dilaporkan terus ada rekonsiliasi aset segmen dilaporkan terhadap aset konsolidasi itu juga masih sama caranya kita masukkan dulu nominal dari aset lain-lain nominal dari aset umum korporat dan juga total aset konsolidasian itu nilainya bisa teman-teman ya di tabel yang di atas tadi kita kerjakan dapatlah hasilnya total aset segmen dilaporkan itu sebesar 1.310.000 oke ini itu untuk soal yang C kita beralih ke soal yang D boleh kata seat yang D 1.310.000 ya oh iya kenapa oh iya oke udah 1.605.000 kita tambah 125.000 ditambah 170 dapatlah oh sorry jadi itu dikurang ini minus kan kondisinya sebagai eliminasi apa oh iya ini oke lanjut oke teman-teman sekarang kita beralih ke soal yang D itu mengenai 10% dengan melakukan perubahan pada aset segmen nah jadi pada soal sudah diinformasikan bahwa ada perbedaan dalam spesifikasi segmen dilaporkan jika segmen bangunan punya aset sebesar 460 juta bukan 560 juta jadi pada bangunan itu kan kalau di soal itu nilainya 560 juta nah kita ubah menjadi 460 juta nah terus di segmen furniture mempunyai aset sebesar 190 juta bukan 90 juta nah yang di furniture juga kita ubah menjadi 190 juta terus kita buat schedule yang menunjukkan persetansi untuk setiap 3 uji segmen 10% pada masing-masing segmen menggunakan jumlah baru sebagai aset segmen nah kalau udah kita ubah segmen 10% nah caranya itu tinggal kita bagikan dulu 870 ribunya kita bagi dibagi dengan 2.110 juta baru kita kalikan 10% itu nanti dapatlah hasil yang di tabel kuning 41,23% nah itu berarti cara cari yang di tabel kuning itu sama tinggal kita bagikan dulu pembilang dan penyebutnya baru kita kalikan dengan 10% itu nanti dapat hasil yang ditabel kuning boleh scroll nah selanjutnya itu ada note itu kalau 362 ribu didapat dari menjumlahkan nabah rugi segmen positif yaitu 110 ribu ditambah 195 ribu ditambah 97 ribu terus kita mau cari hasil dari 10% tes yang menentukan apakah dilaporkan terpisah jadi sama seperti yang dijelaskan luswi tadi cara mengetahunya itu tinggal kita kalikan dulu tuh berapa nilainya tuh kita kalikan dengan 10% kalau dia lebih tinggi nilai segmennya itu berarti dia dilaporkan secara terpisah tapi kalau dia lebih rendah dari nilai kalikan dengan 10% tadi berarti dia dilaporkan tidak terpisah nah itu kan di pakaian pendapatannya itu ada yes berarti nilainya itu lebih besar jadi dari 10 ban kimia no no berarti dia lebih rendah jadi bisa teman-teman simak menjelasan dari video tadi bisa di putar ulang oke oke mungkin itu saja penjelasan dari soal S13.10 mengenai ketas kerja dan schedule pelaporan segmen halaman 185 pada buku bekar untuk video kali ini mengenai pelaporan segmen dan interim pada bab 13 semoga teman-teman bisa mengambil hikmah semoga teman-teman bisa paham dengan dan juga kami paham dengan apa yang kami sampaikan asya Allah semua lakbar sekian video dari kami dan juga menutup video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 finally tugas record kita sudah selesai but stop like terima kasih Terima kasih.